Halo semua kembali lagi di vlog gua nah kali ini kita bakal ngomongin salah satu mobil yang ini mungkin relate sama video sebelumnya video sebelumnya akan kita bahas tentang Escudo yang generasi kedua dan sekarang berkelanjutan ke si Grand Vitara atau bisa dibilang ini generasi ketiganya karena generasi ketiganya ini namanya udah kembali ke Vitara nah ini sebenarnya mobil bro ofik-opik si kaki-kaki ya gak kaki-kaki nah ini mobil dia dia baru-baru ngangkat ya teg angkat berat-angkat berat ya berbeli baru beli ya tapi nanti kita ngomong sama dia nih sambil kita bawa test drive tapi sebelumnya kita mau coba cari tahu bagian eksterior atau desain dari sih bisa dibilang generasi ketiganya dari si Vitara atau Escudo karena di beberapa negara juga namanya beda-beda nih si pes Vitara Escudo jadi kita langsung bahas aja nanti ngomong sama gua loh oke siap dia ini punya penyakit lebih rentan dengan masalah overheating ya overheating bojo yang rusak kita sudah satu set oh gitu Grand Vitara tahun 2007 temen-temen dan ini generasi ketiga yang tadi gua bilang kembali memakai nama Vitara temen-temen dan generasi ketiga ini itu juga untuk yang di tanah air itu juga tidak tersedia yang varian for wheel drive-nya temen-temen karena yang di generasi pertama ya itu kan Vitara identik dengan kendaraan 4x4 tapi untuk generasi ketiganya ya di tahun 2006 tuh dia mulai itu nggak ada varian yang 4x4 artinya cuman ada varian 4x2 dan itu menurut gua hal yang patut disayangkan temen-temen karena ya tadi gua bilang Vitara itu identik dengan kendaraan 4x4 dan ini kalau kita compare sama generasi sebelumnya yang memakai nama Escudo kalau menurut gua ya dia lebih compact tapi masih ada kesan mengkotaknya temen-temen seperti generasi pertama kalau generasi kedua itu kan banyak lekukan-lekukan bodi yang sedikit ngebohai-bohai ya bahasa gua tapi kalau yang generasi ketiga atau dengan nama Vitara itu aura kotaknya lebih kental temen-temen tapi aura kotak atau desain kotaknya ini dikemas secara lebih modern alhasil seperti ini bentuknya dan jujur gua lebih suka generasi yang ini ketimbang generasi sebelumnya yang masih pakai nama Escudo gua lebih suka bentuk atau desain dari Vitara generasi ketiga ini yang mulai ada di Indonesia itu tahun 2006 temen-temen dan ini desain depannya seperti ini lampunya itu mengkotak seperti ini dan grillnya bersilang-silang seperti ini ada bed sujuki kemudian ada disini ada aksen krum yang oke lah proporsinya masih masih enak dilihat mata di bawahnya ada fog lampnya dan ini ciri khas dari SUV di tahun tahun-tahun 2000-an awal 2000-an di tengah-tengah atau 2009-an or 10-an akhir itu ada ini nih spion kayak semacam buat ngeliat sisi pendernya kemudian kita lihat bagian sampingnya nih di bagian samping ini dia pakai pelak dengan ring 17 yang dibalut dengan profile band 225-65 dan ini bukan pelak standarnya ya artinya udah diganti dengan pelak aftermarket dan untuk pengereman sendiri di depan dia ini udah cakram sementara di belakang masih tromol tapi ini pengeremannya udah lengkap kok udah ABS dan juga udah EBD jadi udah cukup oke lah ini sistem frame-nya dan ini satu hal yang bisa dibanggakan yaitu dia udah punya fitur smart entry nih jadi lu gak perlu megang-megang kunci kemudian nyolokin kuncinya untuk ngebuka pintunya tinggal dipencet aja dan ini hitungannya cukup canggih untuk SUV di jamannya dia nih teman-teman dari segi desain samping Grand Vitara emang masih punya aura mengkotak nih namun ini kayak kotaknya tuh dikemas secara modern dan compact jadinya kalau lu lihat sekarang itu gak kelihatan tua-tua banget bahkan ini bisa dibilang kalau dilihat tuh masih keren nih teman-teman sementara di bagian belakang mobil ini juga masih terlihat kotak nih dan yang gua suka dia masih punya konde di pintu belakangnya nih ini khas SUV 90an dan 2000an awal ya pakai konde seperti ini dan ini bikin aura si Grand Vitara ini jadi kerasa aura sebagai mobil adventure ya teman-teman dan karena ada kondenya pintu belakangnya ini ngebukanya masih ke samping nih bukan lifting ke atas teman-teman lalu kita lihat bagian lampunya emang lampunya ini masih bohlam biasa semua tapi entah kenapa gua melihat bentuk dari lampunya itu keren gitu itu besar seperti ini dan dilihat itu enak itu bagian belakangnya dan overall Grand Vitara masih keren dan terlihat timeless banget nih asik sih lalu bagaimana dengan mesinnya nih sekarang kita kita coba kepoin nih bagian mesinnya seperti apa sih apakah mesinnya ini sama dengan generasi sebelumnya atau beda jadi kita kepoin bareng aja nih dan mesinnya ini sebenarnya masih punya kode yang sama dengan Escudo generasi ketiga dia 2000 cc 4 silinder inline DOHC 6 bus dan kodenya masih sama tuh J20A teman-teman walaupun emang ada mungkin ada tuningan yang berbeda jadi tenaganya lebih lebih besar teman-teman punya tenaga sekitar 144 HP dan torsinya itu sekitar kalau nggak salah itu 180 Nm teman-teman koreksi ya kalau gua salah dan dia juga sebenarnya ada varian 2400 tuh jadi setelah tahun 2009 itu masuk varian yang 2400 teman-teman dan otomatis tenaganya lebih gede dan torsinya lebih gede kalau nggak salah tenaganya ada di 166 HP itu torsinya ada di 220 Nm gitu kalau nggak salah dan si Vitara itu Vest itu kan terkenal dengan hampir oli ya dari mulai Vitara, Escudo, Sidekick sampai yang generasi keduanya dan ada juga yang bilang kita kan baru baru-baru baru ngangkat ini mobil jadi belum punya pengalaman banyak tapi ada yang bilang dia juga masih masih minum oli cuman nggak semasif yang generasi pertama atau generasi kedua coba kalau teman-teman yang lebih tahu bisa komen di bawah apakah si Vitara generasi ketiga ini masih punya penyakit tampil oli nasib kita coba kepoin bagian eksteriornya eh sorry eksterior interiornya teman-teman sekarang kita coba cari tahu teman-teman bagian interior dari Vitara generasi ketiga dan pada dasarnya interiornya seperti ini teman-teman bisa lihat dashboardnya masih SUV banget gitu belum banyak lekukan-lekukan yang agak-agak futuristik ini pure design di jamannya dia nih 2000-an awal pertengahan 2000 atau 2010-an akhir itu SUV rata-rata desainnya seperti ini dan sistem entertainmentnya disini head unitnya udah udah after market dan ya kayak gini material dashboardnya emang masih plastik-plastikan tapi ini plastiknya hitungannya untuk mobil umuran lebih dari 10 tahun ya even more ini masih cukup solid belum ada yang melenyot-melenyot atau renggang gitu ini masih solid artinya build materialnya cukup bagus dan untuk AC-nya disini masih oke masih sederhana seperti ini tuh disini ada untuk pengaturan suhunya kemudian fan speednya fan speednya dan juga arah semburannya serta disini ada untuk rear di fogger dan untuk pasar di tanah air itu kan kebanyakan two wheel drive ya jadi disini ada tombol dummy kalau di di luar gitu ya di Eropa atau di Amerika gitu ini ada pengaturan untuk semacam kayak pengaturan untuk four wheel drive di bawahnya ada tuas transmisi yang ini metik 4 percepatan konvensional nah ini yang gue suka SUV itu gak pake CVT masih harusnya masih pake CVT yang eh sorry harusnya masih pake metik yang konvensional seperti ini cenderung lebih kuat untuk berkegiatan outdoor untuk semi-semi offroad karena dia two wheel drive ini masih cukup cukup oke bahkan lebih oke mungkin ya ketimbang yang Vitara generasi yang baru tuh baru diluncurin ini menurut gue sih masih bener-bener Vitara yang yang laki gitu lanjut lagi joknya joknya ini udah kulit dan joknya ini disini ada kayak semi-semi side supportnya nih lumayan nyaman dan setirnya ini juga setirnya mirip kayak sujuki-sujuki yang lain tuh kayak swift seperti ini sx4 juga seperti ini dan ada pengaturan untuk maksud gue ada button-button disini tombol untuk pengaturan audionya nih sistem entertainment nya setirnya ini ada pengaturan untuk tilting tapi dia belum apa ya belum bisa diatur secara teleskopik gak bisa dimaju mundurin cuman bisa tilting seperti ini teman-teman lanjut ke door trim door trim disini ada material soft touch dan dibawahnya ini materialnya emang plastik dan ada side pocket buat naro botol teman-teman pencet-pencetan power window dan electric mirror dan di jamannya ya di tahun-tahun 2006 2007 ini merupakan salah satu SUV yang udah pake semacam kiles dan buat yang lainnya itu lu gak perlu nyolok-nyolokin kunci walaupun kilesnya itu belum kayak mobil jaman sekarang dimana kalau mobil jaman sekarang kan ada pustas top engine-nya ya dipencet gitu dia masih seperti ini teman-teman lu tinggal muter kemudian mesinnya nyala tapi oke lalu gak perlu ribet-ribet nyolok-nyolokin kunci tinggal kantongin kuncinya yaudah dan ada dua buah power outlet nih disini tuh ada satu disini ada satu disini 12 watt 120 watt dan dia ada mode semacam kayak driving moodnya nih ada mode power ya tapi nanti kita kita coba coba ini seberapa pengaruhnya pencetan driving mood untuk powernya ini teman-teman ruang akomodasi disini tuh ada untuk naruh botol disini cup holder tapi disini udah ditaruh buat duit tuh seperti itu kemudian disini ada ruang akomodasi juga cuman emang gak terlalu besar dan disini kita lihat disini cukup besar nih ruang akomodasinya teman-teman dan sekarang kita coba lihat bagian hidometernya kita nyalain dulu tuh eh ruang speedometer cluster speedometernya seperti ini emang masih ya oke lah di jamannya dia gitu masih analog semua mulai dari penunjuk putaran mesin speedometer kemudian fuel gout dan juga penunjuk temperatur mesin dan indikator tuas transmisi dari metiknya ini intinya masih sangat sederhana teman-teman tapi disini ada semacam kayak mini-mini layar gitu disini ada informasi jam kemudian outside temperatur dan disini ada average fuel consumption nya nih 5 km per liter nah intinya seperti itu aja di bagian depan sebelum kita tes bawa jalan kita coba kepoin dulu bagian tengahnya yuk di bagian tengahnya kita masuk dulu ini hitungannya ini hitungannya lega loh di depannya setup posisi mengemudi gua gua tingginya 181 dan gua masih bisa duduk dengan santai teman-teman tuh seperti ini ada ada hand restnya walaupun hand restnya belum ada ke folder tapi oke lah ini cukup lega nih dan disini gak ada tonjolan walaupun dia penggerak belakang tapi disini tuh masih cukup enak lu duduk di disini teman-teman gak perlu ngangkang gitu karena ada tonjolan lega sih ini intinya lanjut tuh ada cup holder juga disini terus seat belt juga ada dan ada head rest 3 buah teman-teman dan ini ini cukup cukup lega dan nyaman di bagian tengahnya sip itu aja ya eh sorry sebentar disini door trimnya hampir sama kayak di depan materialnya gak ada yang dikurangin cuman emang di side pocketnya tuh lu gak bisa naruh naruh-naruh botol gitu ya itu gak bisa sip sekarang kita langsung bawa jalan aja karena gue lebih penasaran gimana rasa berkendara dari si Grand Vitara ini yuk oke sekarang gue mau nyoba si Grand sekarang punya Pak Opik atau Den Opik atau Ustadz otak Pak Ustadz ini lagi ada di sekitaran jiladuknya bre ini gue daerahnya udah sih santai ini mobil tinggi biasa bawa ceper dan ini ini sorry ya mungkin ada beberapa parameter yang apa ya bisa bisa sangat berbeda dengan apa ya Grand Vitara lain kayak misalkan kalau gue ngomong kebisingan kabin terutama suara mesin or overall kebisingan kabin itu mungkin bisa tidak objektif karena satu ini kenalpotnya udah ganti anak racing banget sih kenalpotnya udah ganti jadi ya mohon maaf tapi coba kita bahas satu-satu ya ini yang pertama gue rasain soal visibilitas visibilitas menurut gue gak ada masalah mulai dari pilar A ini gak ganggu kalau misalkan lo mau belok ke kanan atau mau puter balik ini gak ganggu enak ya visibilitas kan ada beberapa mobil yang ini ganggu lo harus begini kan ini enak terus pionnya gede dan ke depan tuh cukup commanding cukup friendly use juga nih buat temen-temen yang mungkin baru bisa bawa mobil buat adaptasi ke mobil ini kayaknya gampang ya gampang banget visibilitas enak lega gitu dan soal suspensi sebenarnya sistemnya itu sama hampir sama atau bahkan sama dengan generasi kedua temen-temen dimana di depannya tuh masih make person di belakangnya tuh udah kayak multi-link independent gitu rasanya rasanya ini hampir sama juga dengan yang generasi kedua dia cenderung cenderung agak agak keras ya agak keras cuman yang enggak keras keras banget gitu masih apa ya masih ada soft ya masih dalam batas yang bisa kita tolerir lah ya enggak yang kalau menurut gue sih wajar karena dia butuh lebih kuat kan ya buat beban kan ya jadi emang di setup seperti sembemikian rupa seperti itu temen-temen dan ini agak gelodagan gelodagan itu nah iya nih boljoin tapi ada beberapa yang bilang dia nih punya penyakit bisa dibilang penyakit enggak sih lebih rentan lebih rentan dengan masalah overheating overheating kalau menurut gue enggak sih bro kenapa kalau gue sih emang orangnya sih mau mobil tua kalau perawatan nomor satu apalagi cooling system musuh dari mesin itu kan panas itu kan pernah dibahas waktu itu jadi sebenarnya kalau kita aware itu masalah itu bisa diminimalisir tergantung perawatan juga iya sebenarnya semua tergantung itu ya itu sih dan kaki-kaki pik gimana pik agak spesial kalau bitara gitu kalau sujuki sujuki sih soalnya di x-over di bitara bitara kalau ball join rusak itu harus ganti satu set oh gitu satu set sama arm dia kan armnya satu ya armnya satu itu kan termasuk boxing arm boxing kecil boxing gede arm sama ball join itu nyatu itu dia nggak bisa lu ganti busingnya to kalau misalnya ganti busing to selama ball join masih bagus bisa kalau ball join udah rusak nggak bisa harus ganti set set berapa itu kisaran banyak sih variasi ya kalau ori-ori begitu ya diangka-angka 750 750 ribu satu set murah dong kalau buat standar sih ya lumayan sih murah enggak mahal enggak gitu kan ya termasuk murah sekurah ya tiga hitung ya jatuhnya kiri tokan enggak satu kanan kiri enggak enggak satu itu yang enggak mahal banget untuk kelas SUV ya standar terus apalagi yang setelah lu beli udah lu ganti nih karet support karet support berapa karet support sih waktu kemarin beli diangka 4,5 4,5 450 ribu 1 1 SGP SGP banyak sih yang biasa kalau sok kan udah gue bilang tuh karena gue dapetnya dapetnya kayak apa pas gue test drive awal emang gak enak jadi si sok ini masih gue rekondisi lagi lagi ya kan kan lu nyobain enak awal-awal gak begini dia gimana enak enak enggak segalak ekstrel enak belakang tapi ini pik kemarin saya mempert nyobain Escudo karakter metiknya hampir sama sih soft gitu mungkin dia main di RPM agak tinggi kalau yang gue rasa sih dia kalau udah RPM tinggi baru enak kalau dibawa dia monoton agak soft cara lain kan mobil untuk tahun ini kondisinya udah beda-beda kan ya mungkin bisa sangat berbeda tapi yang gue rasa yang di mobil ini metik itu responsif gak termasuk termasuk gak pintar-pintar banget dan gak bego bego banget sih rata-rata aja rata-rata aja gitu teman-teman terus kebisingan kabin ya ini di luar suara nalpot ya lumayan sih lumayan lumayan nih kayak suara road noise roda lumayan sih lumayan 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 sih ini kedepan kabinnya oke ini masih bawa bawaannya apalagi kalau bisa dibaruin kan udah kayak baru gak kalah sama mobil baru jaman sekarang sama ini ini udah pernah luar kota setelah beli konsumsi bahan bakar gimana pik dalam kota bisa dibilang 18 18 18 luar kota bisa 11 11 11 11 11 kemarin waktu gue pakai ke puncak karena si mobilnya belum gue apa-apa ini jadi kemarin kan termostatnya copot jadi boros dia ngoyok tenaganya karena suhu mesinnya enggak optimal enggak mencapai enak 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 lu biasa bawa orang kenceng lu rasain dan feeling remnya feeling remnya agak dalam kalau sejuk itu punya ciri itu seberapapun kecepatannya enak juga gue rem kalau emang udah kebiasaan emang sedikit agak dalam berhenti sih berhenti ya nah jadi kesimpulannya si grand vitara ini sekarang harganya dikisaran 80 sampai 100 kecil tergantung kondisi menurut kami ya dengan harga segitu ini bisa jadi satu mobil yang sebenarnya patut kalian pertimbangkan untuk kalian yang mungkin pengen punya SUV untuk keluarga yang nyaman kemudian kabinnya lega dan hitungannya ya mungkin soal irit atau enggak itu relatif relatif kalau buat keluarga diisi banyak menurut 18 atau kalau keluar kota 11 bisa 112 itu menurut gue irit sih itu mudah dan perawatan yang enggak susah susah banget sejuk ya enggak gitu dan aku bisa spare part juga banyak kacang kacang ya banyak udah susah ya udah susah terus ya menurut gue sih ini mobil nyaman sih menurut gue setuju ya nah itu aja teman-teman mungkin kalau ada teman-teman yang lebih tahu tentang Grand Vitara atau punya pengalaman bisa berbagi ilmunya dan pengalamannya di kolom komentar biar kita bisa sama-sama pinter dan literasi kita tentang kendaraan itu bertambah teman-teman oke ya gitu kan sampai jumpa di vlog berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye 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 Terima kasih.